Halo guys, selamat datang di Grand E Channel Di video kali ini kita akan bongkar rahasia pemenang dari Shopee Capit di periode 20-26 Juli 2020 dengan nama pemenang Aisyah Nyati 16 Mungkin guys ini berbeda dengan Shopee Games yang kalian lihat di aplikasinya dikarenakan guys memang ada keanehan guys di aplikasi Shopee kemarin sempat terjadi perubahan nama pemenang tapi karena saya sudah terlanjur men-interview pemenang ini guys jadi kita akan lanjutkan guys analisanya penasaran guys dengan videonya? pastikan kamu tonton sampai selesai dan jangan lupa guys untuk subscribe channel Gatit dan nyalakan loncengnya dan pastikan kamu juga mendukung channel Gatit untuk menuju 100.000 subscribers dan kita jadikan channel Gatit menjadi channel pemburu peluang pertama yang mencapai angka tersebut jika sudah, mari kita lanjutkan videonya semua barang hasil undian dan flash sale yang akan kami dapatkan akan kami jual di toko online kami yaitu di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada bagi berminat guys, silahkan check out langsung di toko kami atau kalian boleh kunjungi dulu guys toko kami link di deskripsi ya guys dapatkan 50% untuk biaya pendaftaran khusus untuk murid baru di kursus komputer thousands good di kelas online-nya oke, bagi kalian semua masih bingung masalah pemenang yang berubah namanya di periode 26 sampai 26 Juli saya akan klik link di atas sini guys karena kalau saya jelasin di video ini bisa panjang guys jadi kita langsung masuk guys ya ke pertanyaan pertama awalnya guys, saya bertanya kepada pemenangnya guys melalui aplikasi Shopee lalu dia menjawab seperti biasa guys dan dia memang terpilih guys saat itu jadi tanggal 4, bulan 8, 2020 baru saya bisa cek dia guys ya jadi saya langsung mulai dengan pertanyaan pertama guys berapa total tiket yang tadi kumpulkan ternyata guys dia sebenarnya itu mainnya karena waktu luang aja jadi dia sebenarnya dalam keadaan sakit guys jadi dia tidak ingat guys jadi ini keadaan dia lagi sakit guys ya jadi pemenang ini guys mengalami namanya sakit manikitis guys ya jadi dia di ponis oleh dokter seperti itu sebenarnya dia awalnya berharap untuk ikut kontennya si Baim Wong berharap-berharapkan hadiah atau giveaway mungkin guys ya lalu dia berdoa, berharap dapat rezeki ternyata dia dapatnya rezeki dari Shopee guys dapat iPhone 11 pula guys ya jadi dia memang senang sekali guys ya jadi kita bisa lihat disini chatnya dengan pemenangnya dia memang dalam keadaan sakit guys dan kalau kalian cek instagramnya guys memang keadaannya seperti itu guys intinya kalau kalian kenal atau kalian ingin bantu pemenang ini guys untuk berkomunikasi dengan Baim Wong kalian bisa bantu share video ini jadi disini sekalian saya memberikan analisanya sekaligus kita juga lihat keadaannya dari pemenang ini guys itu sih yang ingin saya sampaikan ini pertanyaan pertama guys ya lalu kita akan lanjut ke pertanyaan kedua melalui instagramnya guys lalu masuk ke pertanyaan kedua guys saya tanya total berapa koin dihabiskan sewaktu bermain Shopee capit guys jadi sekaligus saya ingatin para kakak ini supaya jaga kesehatan guys ya karena dia terus memikirkan barang yang tidak bisa diklaim karena dia pusing juga guys kan karena butuh uang atau butuh biaya untuk pengobatan jadi dia jelasnya disini untuk koin tidak banyak katanya dia hanya main itu pas gratisannya dia guys satu hari satu token guys itu pertanyaan ketiga guys kalian bisa baca disini bahwasannya apakah dia sering transaksi di Shopee atau tidak ternyata guys dia sering belanja di Shopee guys bahkan sering karena dia ada kasih kredit pakaian ke orang-orang guys jadi kalau barang branded itu dia belanja di Shopee dan keempat guys saya tanya apakah suka main game Shopee jawabannya suka guys pertanyaan terakhir tentang berapa waktu yang dihabiskan atau berapa jam dihabiskan di aplikasi Shopee guys nah lalu ini bersambung guys yang kemarin ceritanya di video yang sebelumnya bahwasannya dia tidak bisa mengklaim lagi karena pemenangnya itu diganti guys ini adalah instagram dari pemenang Shopee capit guys ya kalian bisa lihat guys keadaan pemenang ini guys memang dia bad race guys ya posisi dia memang dalam keadaan sakit ya guys menggunakan tabung oksigen guys karena kita bisa lihat dia sudah difonis oleh dokter terkena penyakit yang tadi guys nah selain itu guys kita bisa lihat dia memang sering main game di Shopee kalau kalian tidak percaya ini instagramnya semua isinya adalah Shopee Share, Shopee Games dan sebagainya dan dia juga memang benar ada pengerajin giyok guys ya oke jadi sebenarnya disini yang saya sampaikan adalah kita ingin membantu pemenang ini guys untuk mengklaim kembali hadiah dia guys iPhone 11 Pro yang namanya sempat diganti oleh Shopee guys sekaligus kalau kalian mengenal atau mengetahui cara menghubungi tim Baim Wong bisa membantu pemenang ini guys untuk menghubungi Baim Wong karena dia ingin memberikan hadiah kepada Baim Wong guys jadi ini hanya bentuk bantuan untuk pemburu promo atau untuk kakak ini yang sedang sakit guys oke terima kasih guys sudah nonton video kali ini like jika kalian suka dengan video ini dan komentar di bawah guys jika kalian punya channel atau bantuan yang bisa dibilang pada kakak ini guys ya sampai jumpa guys di analisa selanjutnya yaitu tentang Putri Oki 1 yang merupakan pemenang Shopee Capit periode berikutnya see you on our next videos bye bye sub indo by broth3rmax